I think that went pretty well. Malah yang menjadi pengisi suara karakter-karakter yang ada di dalamnya. Siapa saja kan mereka? Dan karakter apa yang mereka bintangi? Here they are. Para penggemar film tentunya sudah tidak asing lagi dengan karakter Ogre hijau yang bernama Shrek. Selain Shrek yang merupakan karakter utama, hadir juga karakter lain yang berhasil mencuri perhatian. Ia adalah Donkey, seekor keledai yang merupakan sahabat Shrek. Dengan logat yang khas, serta kelakuannya yang sangat aktif dan iseng, membuat Donkey menjadi salah satu karakter yang menambah kelucuan film ini. Tidak ada yang tidak mengerti perhatian. Tidak ada! 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 Hey, itu sangat menarik! Hey, itu benar-benar tidak mati! Benar-benar tidak mati! Tidak ada! Taukah Anda, ternyata kelucuan Donkey berasal dari aktor yang mengisi suaranya, yaitu Eddie Murphy. Seorang aktor yang memang terkenal hebat dalam memerankan film komedi. Tidak hanya Donkey yang suaranya diisi oleh aktor komedi kenamaan, sang tokoh utama yakni Shrek, ternyata diisi suaranya oleh Mike Myris, komedian asal Kanada yang terkenal dengan perannya sebagai agen mata-mata konyol, Austin Powers. Selain itu, Putri Fiona juga suaranya diisi oleh aktris ternama Cameron Diaz. Oh, tidak. Film animasi lainnya yang juga berhasil menuai kepopuleran yang luar biasa adalah film buatan Pixar Toy Story. Bercerita tentang mainan yang menjadi hidup saat ditinggal oleh pemiliknya, film ini berhasil menuai kesuksesan yang luar biasa, hingga dibuatkan sederet sequel. Bahkan, film terakhirnya berhasil merauk pendapatan sebesar lebih dari 1 miliar USD atau sekitar 14,1 triliun rupiah. Selain karena kisah yang dihadirkan dalam film ini, kesuksesan film ini pun tidak terlepas dari kemampuan akting dari seorang aktor yang berhasil memenangkan sederet penghargaan bergensi. Tom Hanks dalam mengisi suara dari salah satu karakter utama film ini, Woody. Film animasi yang juga selalu sukses di pasaran adalah film yang menceritakan tentang panda yang ahli kungfu, kungfu panda. Tidak tanggung-tanggung, pada karakter yang ada di dalam film ini diisi suaranya oleh sederet aktor dan aktris kenamaan Hollywood. Po sang panda diisi suaranya oleh komedian Jack Black. Sementara itu, Tiger suaranya diisi oleh Angelina Jolie. Hadir juga Jackie Chan yang mengisi suara Master Monkey. Lucy Liu sebagai Master Viper. Bahkan, aktor laga Jean Cloud Fandam pun terlibat dalam film ini, di mana ia menjadi seekor buaya ahli kungfu. Jika kita terbiasa melihat sosok Vin Diesel dalam film laga, terutama seri Fast and Furious, tapi taukah Anda bahwa pria berkepala pelontos ini juga sempat mengisi suara dalam film animasi? Ya, Vin Diesel memang berperan sebagai sebuah robot alien raksasa dalam film The Iron Giant. Mengisi suara sebagai robot bukanlah sebuah hal yang mudah, karena ternyata pria berusia 48 tahun ini dituntut untuk berakting dan memberikan rekaman suara yang sama persis dengan kebutuhan dalam film. Tidak hanya para aktor dan aktris yang dipercaya untuk mengisi suara dalam film animasi, sosok diva internasional juga sempat dipercaya untuk menjadi seorang dabar Yani dalam film epic, di mana ia menjadi Queen Tara. Pengalamannya menjadi pengisi suara ternyata meninggalkan kesan tersendiri bagi wanita berusia 34 tahun ini. Itulah tadi sederet nama besar Hollywood yang berada di balik film-film animasi ternama. Apakah salah satunya juga merupakan film animasi favorit Anda, Good People? Oh, for five minutes, could you not be yourself?